Halo guys, pengen tau gak nih cara membuat bakso ikan tengiri? Atau fishbowl ala rumahan? Hasilnya itu bener-bener putih dan bersih banget ya guys Teksturnya sendiri, beuh Kenyal banget dan membal banget guys Untuk rasanya dijamin sangat gurih guys Tapi sebelum lanjut ke video utama Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya juga ya Pertama-tama disini yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan daging ikan tengiri itu sendiri Disini aku udah menyiapkan daging ikan tengiri sebanyak 1 kg Nah, saat pengolahan bakso ikan tengiri ini guys ada trik khusus ya Agar hasilnya bener-bener kenyal dan teksturnya bener-bener putih bersih Bagaimana cara pengolahannya? Ikutin terus yuk Jangan di skip-skip ya Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memisahkan bagian daging dan kulitnya Nah, untuk memisahkannya ini cukup mudah banget guys Tinggal kita kerok dari arah belakang menuju arah depannya Dan bagian dasar kulit jangan sampai ikut ke kerok guys Karena jika itu ikut ke kerok nanti akan mempengaruhi warna dan mempengaruhi teksturnya juga Nah, kita cukup ambil dagingnya aja seperti ini ya Karena di dasar kulitnya Ikan tengiri ini sendiri guys banyak mengandung serat-serat perak Nah, jika serat-serat perak itu ikut ke kerok dan ikut kita olah Nanti hasilnya nggak bisa putih, nggak bisa bersih dan yang pasti nggak bisa kenyal guys Nah, contohnya seperti ini ya Bagian ini jangan sampai ikut ke kerok Jadi kita ambil dagingnya aja seperti ini Nah, ini dagingnya yang udah kita kerok guys sebanyak 900 gram ya Dari 1 kg daging, ikan tadi setelah kita kerok hasilnya ada 900 gram Langsung aja Di sini dagingnya aku masukkan ke dalam food processor ya Nah, aku masukkan ke dalam food processor seperti ini Jika teman-teman nggak ada food processor bisa di blender aja ya guys Karena teksturnya ini cukup lembut dan cukup mudah Jadi kalau kita blender masih sangat bisa guys Setelah itu aku masukkan bumbunya Antara lain 2 sendok teh garam Setengah sendok teh merica bubuk Ini ada juga setengah bagian bawang bombay yang udah aku haluskan ya Kita pakai setengah aja Setelah itu ada 1 sendok teh kaldu jamur 3 siung bawang putih yang udah aku haluskan Dan 1 butir putih telur Kita hanya gunakan putihnya aja ya Kuningnya nggak kita gunakan Dan yang terakhir kita masukkan habis ini adalah es batu Di sini aku gunakan pecahan es batu sebanyak 150 mili Atau jika kita timbang seberat 100 gram ya Nah jika udah kita masukkan semua Langsung aja nih Kita blender atau kita chopper hingga bener-bener lembut Nah saat pencopperan ini sendiri juga Usahakan hasilnya harus bener-bener lembut Dan cukup lama ya Kurang lebih antara 5 sampai 10 menit guys Karena agar nanti Teksturnya itu bisa kenyal Teksturnya bisa membal Itu dari pencopperan ini juga sangat berpengaruh ya Nah setelah kita chopper selama 5 sampai 10 menit Hasilnya akan seperti ini Teman-teman bisa lihat sendiri ya Akan aku kasih tunjuk untuk hasilnya seperti apa Kurang lebih seperti ini guys Cukup halus banget Nah cukup halus banget ya Langsung aja kita pindahkan ke wadah yang lebih besar ya Nah disini aku pindahkan Setelah ini kita tinggal tambahkan bahan-bahan selanjutnya Nah kurang lebih seperti ini Hasilnya bener-bener lembut banget Ini sangat enak banget guys Disini aku akan tambahkan bahan selanjutnya Yaitu tepung tapioca sebanyak 10 sendok makan Nah 10 sendok makan seperti ini ya Atau sebanyak 100 gram Kita masukkan aja Selanjutnya disini aku tambahkan juga yaitu Baking powder Baking powder ini sebanyak 1 sendok teh Kita masukkan juga Jika bahan udah kita masukkan semua Tinggal kita aduk ya guys Nah saat pengadukan ini pun juga jangan asal aduk guys Kita harus bener-bener aduk sampai bener-bener merata Dan teksturnya itu bener-bener lengket Itu karena mempengaruhi faktor kekenyalannya ya Nah meskipun udah tercampur rata seperti ini Tetap aduk terus guys Tetap aduk terus kurang lebih selama 10-15 menit Karena pengadukan ini sangat mempengaruhi tekstur kekenyalan bakso itu sendiri Nah kurang lebih lengket seperti ini ya Ini setelah aku aduk selama 10 menit Saat mulai tercampur rata Aku aduk terus selama 10 menit Hasilnya kurang lebih seperti ini Kita tinggal lakukan pencetakan Nah untuk pencetakannya cukup simple banget guys Disini udah aku siapkan air yang cukup panas Lalu kita matikan terlebih dahulu apinya Jadi saat kita masukkan bola-bola bakso ikannya nanti Dalam keadaan api mati ya Nah seperti ini Kita gunakan tangan aja ya guys Kita gunakan tangan seperti ini aja Cukup mudah banget kok Jika kita terbiasa ini sangat mudah banget Nah kita ambil dengan sendok Lalu kita masukkan dalam air yang udah panas tadi Jika teman-teman gak bisa menggunakan tangan seperti ini Bisa digunakan sendok aja ya Menggunakan 2 sendok Diputar-putar seperti itu aja Tapi jika bisa menggunakan tangan Itu akan lebih mudah guys Nah seperti ini cukup mudah Teman-teman bisa lihat ya Kita taruh di tangan Lalu kita keluarkan di Antara Ibu jari Dan jari telujuk ya Seperti ini aja Cukup mudah banget kan Dan pastinya rasanya mantep banget guys Nah jika Adonan bakso udah kita masukkan semua seperti ini Kita bisa nyalakan apinya terlebih dahulu Pastikan menggunakan api kecil seperti ini ya Jangan terlalu besar Kita gunakan api kecil Dan tunggu adonan hingga mengapung Ini mulai mengapung ya guys Saat adonan bakso udah mulai mengapung seperti ini Jangan langsung diangkat guys Tapi biarkan kurang lebih 5-10 menit Agar Kematangan bakso itu sendiri Bener-bener pas sampai ke bagian dalamnya Setelah kita diamkan selama 10 menit Baru bisa kita angkat Dan kita tiriskan seperti ini Cukup simple banget kan Jika teman-teman suka dengan video kali ini Jangan lupa untuk subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya juga ya Agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari We & Cooking Beuh ini hasilnya guys Teman-teman bisa lihat kan Warnanya bener-bener putih, bersih Dan teksturnya itu bener-bener kenyal banget guys Pengen tau teksturnya? Beuh ini guys Aku coba bela ya Saat kita tarik itu berasa kenyal banget guys Padahal kita gak menggunakan pengenyal sama sekali ya Dan hasilnya itu bener-bener membal banget Seperti ini Terima kasih ya Udah menonton Thank you Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax